Oke, buat teman-teman yang udah ikutin channel ini cukup lama, kalian pasti tau gue udah pernah buat video tentang aplikasi buat Macbook, iPad, sampai Apple Watch juga udah. Tapi ada satu yang belum pernah, yaitu rekomendasi aplikasi buat iPhone. Nah, makanya di video kali ini, kita akan ngobrolin 10 aplikasi unik yang ada di iPhone, dan ini nggak hanya sekedar unik, tapi juga ada kegunaannya. So, langsung aja siapin iPhone kalian, dan kita ke aplikasi yang pertama, yaitu LivePod. Nah, buat teman-teman yang suka denger lagu secara acak atau shuffle, biasanya kan tampilan dari Apple Music kita nggak tau lagu selanjutnya apa, tapi lewat aplikasi LivePod, kalian bisa tambahin Live Activities buat menampilkan lagu selanjutnya apa seperti ini. Nanti teman-teman bisa lihat lagu selanjutnya apa dari Lockscreen, bisa juga dari Dynamic Island, dan dari mode standby waktu lagi di-cas juga bisa. Dan setiap tampilannya ini, baik dari Dynamic Island atau dari Lockscreen, teman-teman bisa langsung ganti ke lagu selanjutnya dengan cara di-klik aja. Nanti otomatis kalian bisa langsung skip ke lagu berikutnya. Jadi dengan aplikasi LivePod ini, pas kalian dengerin lagu, sekarang ada opsi tambahan bisa lihat lagu selanjutnya. Tapi dari yang gue coba, buat pakai fitur LivePod ini, teman-teman tetap harus buka aplikasinya dulu. Jadi nggak langsung otomatis pas kalian puter lagu di Apple Music, aplikasinya langsung aktif, tapi tetap harus kalian buka dulu aplikasinya. Dan sayangnya aplikasi ini hanya bisa buat Apple Music, jadi nggak bisa buat Spotify. Nah, aplikasi LivePod ini bisa kalian download secara gratis dari App Store, tapi yang versi gratisnya ini ada batasnya, yaitu bisa dipakai sampai maksimal 200 kali, bisa kasih lihat lagu selanjutnya apa. Dan kalau kalian mau pakai aplikasi ini terus, teman-teman bisa beli aplikasinya seharga Rp49.000 atau sebut saja Rp50.000 untuk sekali bayar. Nanti yang versi berbayar, kalian bisa pakai aplikasinya terus, nggak dibatesin, bisa putar ambient sound juga dengan suara ombak, coffee shop, hutan, dan sebagainya. Oke, sebelum kita lanjut, gue mau kasih tahu satu aplikasi yang bisa bantu urusin file PDF kalian, yaitu UPDF, yang juga merupakan sponsor untuk video kali ini. Jadi, UPDF adalah aplikasi PDF editor yang ringan, cepat, tampilan UI-nya juga simple, mudah dipahami, dan bisa buat banyak hal. Teman-teman bisa edit text atau gambar yang ada di file PDF, bisa digeser-geser juga, terus kalian bisa tambahin catatan di file PDF seperti ini, bisa convert file juga dari atau ke format lain, ada banyak pilihannya, dan ini tidak akan mengubah format atau isi data dari file kalian. Terus juga ada fitur keamanan, jadi teman-teman bisa kasih password atau face ID ke file kalian, supaya nggak bisa sembarangan dibuka orang lain. Dan dengan bantuan AI, kalian juga bisa pakai UPDF buat dibikinin ringkasan, terjemahan, dan penjelasan seperti ini, yang tentunya bakal cocok buat file yang isinya banyak text. Nah, buat teman-teman yang berminat, UPDF ini lebih hemat daripada aplikasi seperti Adobe, dan hanya dengan satu lisensi, kalian bisa pakai buat semua platform, bisa di macOS, iOS, Android, dan Windows. Plus sekarang juga lagi ada diskon up to 73%, jadi langsung aja klik link yang ada di deskripsi video ini. Next, ini juga masih berhubungan dengan pengalaman dengerin lagu di iPhone. Lewat aplikasi control bar, kalian bisa tambahin opsi live activities waktu lagi dengerin lagu, dan aplikasi ini bisa buat Apple Music atau Spotify. Jadi kalian bisa tambahin control buat like lagu, shuffle, balik atau skip 15 detik selanjutnya, dan sebagainya. Teman-teman bisa pilih sendiri mau tambahin control apa aja di live activities waktu lagi dengerin lagu. Buat ganti controlnya ini, kalian tinggal klik aja salah satu kotak ini, dan klik pilihan opsi yang lain. Kalian bisa tambahin repeat, biar bisa ulang-ulang lagu yang kalian suka, bisa atur volume, atau skip 60 detik selanjutnya juga bisa. Ada banyak kok pilihannya. Selain itu, di aplikasi control bar ini teman-teman juga bisa customize mau backgroundnya warna apa, warna ikonnya apa, dan bentuk ikonnya mau bentuknya lingkaran, atau yang agak lebih kotak juga bisa. Kalau gue sendiri aturnya yang background sesuai warna sistem aja, supaya nggak nabrak sama warna wallpaper. Dan untuk tint atau warna ikonnya, gue pilih yang warna putih biar tetap kelihatan. Teman-teman tinggal sesuaiin aja sama wallpaper iPhone kalian. Aplikasi control bar ini juga bisa muncul di lock screen, di dynamic island, atau pas kalian swipe ke bawah dari pojok kiri atas juga bisa kelihatan. Teman-teman bisa tambahin mau pakai berapa setting yang ada di control bar ini, tapi ya supaya iPhone-nya tetap enak dilihat, menurut gue maksimal 6 aja, supaya nggak kepenuhan. Aplikasi control bar ini adalah aplikasi berbayar, tapi harganya cukup murah, yaitu Rp19.000 untuk sekali bayar. Next, buat teman-teman yang merasa aplikasi cuaca bawaan Apple agak boring, gue mau kasih tau kalian ada satu aplikasi cuaca yang menarik banget. Namanya Not Boring Weather. Dan aplikasi cuaca yang satu ini beda banget dari yang lain. Dari tampilan UI-nya aja kayak bukan aplikasi cuaca, kelihatan kayak aplikasi yang seru gitu. Dan semua yang ada di tampilan aplikasi Not Boring Weather ini bisa kalian mainin. Bisa kalian swipe atau diputar-putar kayak gini, terus awannya juga bisa kalian klik supaya hilang seperti ini, dan ini ada sound effects-nya juga. Jadi aplikasi cuaca ini udah kayak aplikasi game. Lalu kalau teman-teman klik angka suhunya ini, kalian bisa lihat informasi cuaca yang lebih detail, terus di bagian bawahnya yang ada informasi cuaca berdasarkan jam, ini juga bisa kalian drag seperti ini buat lihat nanti di jam sekian cuacanya seperti apa, apakah hujan atau cerah. Terus kalau kalian swipe ke atas, kalian juga bisa lihat informasi cuaca berdasarkan hari, jadi kalian bisa lihat dalam satu minggu ini cuacanya seperti apa. Nggak hanya itu aja, aplikasi Not Boring Weather ini juga bisa kalian customize tampilannya. Jadi kalau kalian klik icon yang di pojok kanan ini, nanti teman-teman bisa pilih mau tampilannya yang mana, pilihannya juga ada banyak, dan menurut gue semua pilihannya bagus banget. Selain itu, di bagian settings aplikasi ini, kalian juga bisa atur lokasinya di mana, mau pakai satuan apa, dan sebagainya. Terus di aplikasi Not Boring Weather ini, kalian juga bisa pakai widgets, dengan pilihan widgets yang juga ada banyak, dan tersedia buat berbagai ukuran. Masih ada lagi yang keren dari aplikasi ini, teman-teman juga bisa download wallpaper yang bagus-bagus banget langsung dari aplikasi ini. Dan yang uniknya adalah semua tampilan wallpapernya juga kurang lebih satu tema dengan tampilan UI aplikasi Not Boring Weather ini. Menurut gue ini aplikasi cuaca yang paling seru yang pernah gue coba, dan buat teman-teman yang juga mau cobain aplikasi ini, aplikasi Not Boring Weather ini harus menggunakan subscription dengan harga Rp89.000 untuk yang per bulan, dan sudah termasuk semua aplikasi Not Boring lainnya, atau Rp249.000 per tahun untuk satu aplikasi cuaca ini aja. Kalau teman-teman cek di App Store, kalian juga bisa ketemu aplikasi Not Boring lainnya. Ada yang buat kalkulator, tracking habits, timer, dan vibes. Ini adalah aplikasi untuk dengerin musik yang bisa bantu kita supaya lebih fokus, atau lagu yang menenangkan buat tidur juga bisa. Jadi kalau yang subscription Rp89.000 per bulan tadi, itu sudah termasuk semua aplikasi Not Boring, dan kalau teman-teman mau langganan atau subscription tahunan ke semua aplikasi Not Boring, harga aslinya adalah Rp499.000 per tahun, tapi sekarang lagi ada diskon jadi Rp349.000 per tahun untuk semua aplikasi Not Boring. Overall, ini salah satu aplikasi favorit gue di iPhone yang beneran sesuai namanya, Not Boring, dan semua aplikasinya memang menarik banget, nggak ngebosenin. Next, kita lanjut ada aplikasi Dynamic Island and Notch 17. Jadi sesuai namanya, aplikasi ini fungsinya buat customize Dynamic Island. Nah, dari aplikasinya sendiri, udah ada beberapa template Dynamic Island yang bisa dikombinasikan dengan wallpaper seperti ini, yang menurut gue cukup lucu, tapi kalian juga bisa customize Dynamic Island kalian dengan cara ke bagian Customize, terus ke bagian Notch, lalu tinggal diklik aja, nanti kalian bisa pakai wallpaper dari aplikasi, atau mau dari galeri juga bisa. Dan teman-teman tinggal pilih aja mau model Dynamic Island yang mana, ada banyak banget pilihannya. Atau cara yang kedua, kalian juga bisa menggunakan emoji. Nanti teman-teman tinggal klik aja di bagian ini, terus sama seperti tadi, kalian bisa pilih wallpaper dari aplikasi atau galeri, lalu kalian bisa langsung customize misalnya mau Dynamic Island diisi emoji kayak gini juga bisa. Bisa di bagian kiri atau kanan, terus mau ditambahin teks juga bisa. Tapi, Dynamic Island-nya bakal jadi lebih besar seperti ini. Kalau sudah oke, tinggal kalian save aja, dan nanti hasilnya ada di galeri iPhone kalian. Selain itu, teman-teman juga bisa pakai template buat ganti icon di iPhone, dan ini bisa buat homescreen, lockscreen, atau watch face. Bisa buat widget. Dan kalian juga bisa download wallpaper di aplikasi Dynamic Island & Notch ini. Untuk harga dari aplikasi Dynamic Island & Notch ini, sayangnya gue udah nggak bisa cek lagi, karena belinya udah dari dulu banget. Tapi seinget gue ada dua pilihan, antara kalian bisa pakai versi gratis, tapi pilihannya lebih terbatas, atau kalian bisa sekali bayar. Mungkin kalau teman-teman baru cobain aplikasinya, nanti bisa kelihatan harganya sekarang berapa, dan boleh banget buat kalian tulis di kolom komentar, supaya orang lain juga bisa lihat. Next, buat teman-teman yang kemarin sempat nonton Apple event peluncuran MacBook Pro dengan chip M3, yang dishoot menggunakan iPhone 15 Pro Max, nah ternyata, Apple nggak pakai aplikasi kamera bawaan iPhone buat shooting videonya. Tapi mereka pakai aplikasi Blackmagic Camera. Simpelnya, aplikasi Blackmagic ini bisa kasih kalian akses ke fitur-fitur video, yang biasanya ada di kamera profesional. Teman-teman bisa atur ISO, Shutter Speed, White Balance, dan sebagainya. Ini fitur-fitur yang nggak bisa kalian atur secara manual di aplikasi kamera bawaan iPhone. Jadi buat teman-teman yang mau rekam video dengan lebih profesional, dan bisa kalian atur sendiri setting-settingnya secara manual, kalian wajib cobain aplikasi Blackmagic Camera. Dan yang bagusnya dari aplikasi Blackmagic Camera ini adalah gratis. Jadi teman-teman bisa langsung download aja dari App Store. Next, ada aplikasi games yang namanya Osmos. Ini salah satu games yang pernah dapet penghargaan dari Apple dari sisi desain, dan juga pernah jadi iPad Game of the Year. Jadi simpelnya, cara main game ini gampang banget. Yang penting kalian perlu survive dengan cara orbit atau bolanya ini. Jangan kena ke bola lain yang lebih besar, tapi kalian harus dari kecil, terus makan bola lain yang lebih kecil, sampai nanti ukurannya jadi yang paling besar. Awalnya gue kira game ini agak boring, karena cuma gitu doang, tapi setelah gue coba sendiri, ternyata seru juga. Dan bahkan kadang nggak terasa udah main gamenya cukup lama. Karena kalian dikasih visual yang bagus banget, dan sound effects yang menarik, jadi gamenya terasa seru. Untuk harga dari game Osmos ini, harganya Rp69.000 untuk sekali bayar, dan bisa kalian mainkan sepuasnya. Next, gue juga mau kasih tau aplikasi bagus buat iPhone kalian, yaitu Stockard. Nah, aplikasi Stockard ini bisa dibilang aplikasi buat jadiin iPhone kalian sebagai dompet. Tapi bedanya, aplikasi ini khusus buat diisi sama membership. Jadi, kalau teman-teman ada membership di toko apa, nah, kalian bisa masukin informasi membership kalian ke aplikasi Stockard ini. Jadi, nanti kalau mau scan buat bayar, atau biar dapet poin, nah, kalian nggak harus download banyak aplikasi, tapi tinggal pakai Stockard aja. Jadi, aplikasi Stockard ini nggak bisa buat simpan informasi seperti kartu debit atau kartu kredit, dan sebagainya, tapi yang sifatnya membership. Dan kalau lewat membershipnya kalian bisa bayar, nah, itu juga bisa disimpan di Stockard. Jadi, nanti pas mau bayar, kalian tinggal kasih lihat barcode dari aplikasi ini. Dan teman-teman juga bisa tambahin informasi membership yang ada di Stockard kalian ke Apple Wallet. Aplikasi ini menurut gue bagus sih, karena sangat mempermudah. Jadi, buat teman-teman yang punya banyak membership, kalian nggak harus download aplikasi toko-nya satu per satu, tapi tinggal digabungin aja di Stockard. Next, iPhone kalian bisa jadi kayak HP Nokia dulu dengan aplikasi Old Launcher. Jadi, teman-teman yang mau nostalgia ke HP zaman dulu, kalian bisa pakai launcher ini. Dan kalian juga bisa pilih mau model HP Nokia yang mana, ada beberapa pilihan. HP-nya mau warna apa. Terus, bisa ganti wallpaper juga, jadi wallpaper Nokia dulu yang klasik banget. Dan kalian juga bisa customize text-nya mau warna apa. Nanti di tampilan launchernya ini, teman-teman bisa klik setiap tombolnya, biar berasa kayak lagi ketik HP Nokia. Tapi kalau misalnya kalian mau telepon, nanti akan kembali ke tampilan teleponnya iPhone. Jadi, ini aplikasi yang buat lucu-lucuan aja sih, sekaligus nostalgia. Dan aplikasi ini gratis. Tapi ada beberapa opsi warna yang terbatas, terus ada iklannya. Dan kalau teman-teman mau upgrade ke versi Pro, harganya Rp29.000, supaya bebas iklan, dan bisa mengakses semua fitur-fiturnya. Next, kita lanjut lagi, ada aplikasi yang namanya Countdown Buddy. Jadi, lewat aplikasi ini, teman-teman bisa buat widget untuk countdown, atau menunjukkan berapa hari sejak event tertentu. Kalian bisa customize widgetnya di aplikasi Countdown Buddy ini, bisa kalian ganti warnanya, bisa tambahin foto, ganti style. Nanti kalau sudah, kalian bisa tambahin widgetnya di homescreen iPhone, atau di lockscreen juga bisa. Jadi, buat teman-teman yang udah nggak sabar, ada acara tertentu, misalnya ulang tahun, atau mau pergi liburan, nah, kalian bisa pantau berapa hari lagi dari widget Countdown Buddy, atau untuk peristiwa yang udah lewat juga bisa. Nah, untuk widget Countdown Buddy ini, bisa kalian download secara gratis dari App Store, tapi fitur-fiturnya terbatas. Dan kalau mau unlock semua fiturnya, kalian bisa bayar seharga Rp69.000, untuk sekali bayar. Yang terakhir, ada aplikasi Typo. Jadi, lewat aplikasi Typo ini, teman-teman bisa buat video berdasarkan suara yang kalian rekam. Nanti kalian tinggal rekam suara kalian aja, dan akan langsung muncul setiap kata yang kalian sebut. Terus, kalau ada yang salah, kalian bisa ketik secara manual, dan kalau udah oke, kalian akan dibuatin videonya dari teks yang kalian ngomong tadi, seperti ini. Terus, kalau mungkin teman-teman nggak suka templatenya, kalian juga bisa ganti template, tinggal klik icon ini, dan pilihan templatenya juga ada banyak, jadi kalian bisa pilih sesuai dengan selera kalian. Jadi, buat kalian yang mau buat video simple dengan teks, nah, kalian bisa pakai aplikasi Typo. Yang penting dalam bahasa Inggris ya, karena nggak ada opsi bahasa Indonesia. Aplikasi ini juga gratis, dan bisa langsung kalian download dari App Store. Oke, itu dia 10 aplikasi unik yang ada di iPhone, dan bisa langsung kalian cobain juga. Kalau menurut teman-teman, aplikasi apa nih yang jadi favorit kalian? Coba share di kolom komentar ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini, dan juga subscribe, supaya kita bisa ketemu lagi di tahun depan. Bye!